Hei, apaan ini mobil? Gua teg dulu ya, buat ulang taunya Azriel. KD tak ucapkan ulta untuk Azriel, puteranya dengan anak. Nah, Asanti bereaksi keras hingga bersinggiran menohok begini. Momen perayaan ulang tahun Azriel Hermansa menjadi perhatian publik. Publik dibuat penasaran dengan ucapan yang diurai Kris Dayanti untuk Azriel Hermansa. Pasalnya, setelah tiga hari ulang tahun Azriel Hermansa Kris Dayanti tampak belum mengurai ucapan di media sosial. Karenanya, publik pun bertanya-tanya apakah hubungan Kris Dayanti dan Azriel Hermansa masih tegang seperti tak ada ucapan ulang tahun? Diketahui sebelumnya, masuki gerbang usia ke-20 tahun Azriel Hermansa tampak sumberingan kalah diberi kejutan. Tak cuma dari kedua orang tuanya, Anang Hermansa dan Asanti, Azriel Hermansa juga mendapat kejutan dari para sahabatnya. Ya, dalam perayaan ulang tahun Azriel Hermansa, para sahabat termasuk Tarik dan Atta Halilintar tampak turut menghadiri. Di tengah malam, Azriel Hermansa sudah bersiap karena bakal diberi kejutan. Perayaan sederhana pun dilakukan pelarga Anang Hermansa dalam ulang tahun Azriel Hermansa termasuk dengan pemberian kadu guna merayakan pertahaman usia Azriel Hermansa tersebut. Nampak dalam unggahan di laman Instagram Azriel Hermansa membagikan video singkat saat diberi kejutan ulang tahun. Dalam video tersebut, Azriel Hermansa tampak ceria karena dibawakan kue ulang tahun oleh Anang Hermansa dan Asanti. Terlihat bahagia, Azriel Hermansa pun spontan membela Asanti dengan erat. Asanti pun menyambut putra sambungnya itu dengan doa. Nah, selesai merayakan dengan kue Asriel Hermansa berlanjut ke acara pembukaan kadu. Wajah sumberingah kembali tampilkan Asriel Hermansa kalah membuka satu persatu kadu dari para tamu. Meskipun telah mendapat berbagai kejutan dan kadu manis dari sahabat yang lainnya. Di hari ulang tahun, sosok Asriel Hermansa tetap menjadi perhatian publik. Sebab pasca tiga hari berulang tahun, Asriel Hermansa terlihat belum diberi ucapan dari media sosial oleh Chris Dayanti Sang Mimi. Hal tersebut yang akhirnya mengundang rasa penasaran publik. Asanti tampak merespon di salah satu kanal soal apakah Chris Dayanti tidak mengucapkan ulang tahun untuk Asriel Hermansa saat ditanya oleh media. Mendengar pertanyaan dari pewarta Asanti meresponnya dengan khas sambil mengomel Asanti mengaku tak mau membahas soal tidak adanya ucapan ulang tahun dari Chris Dayanti untuk Asriel Hermansa. Asanti menolak memberikan penjelasan untuk hal tersebut. Aduh ini lagi janganlah aku kali ini gak mau bahas karena ini satu hal yang gak boleh nanya ke aku. Lebih cocok sama anak-anak kalau aku yang jawab nanti gak selesai-selesai kata Asanti. Bukan tanpa alasan Asanti tak mau menjawab pertanyaan dari pewarta soal tak adanya ucapan ulang tahun dari Chris Dayanti untuk Asriel Hermansa. Kepada publik Asanti mengaku bahwa pertanyaan tersebut tidak pantas dilayangkan untuknya. Aku jawab yang sesuai. Aku bisa jawab. Kalau masalah tadi bukan rana aku untuk menjawab. Semuanya butuh waktu. Semuanya lagi untuk yang terbaik kongkas Asanti. Soal silaturahmi dengan keluarga Chris Dayanti dan Raul Lemos. Asanti pernah mengaku keluarganya hingga saat ini belum bertemu. Namun Asanti berharap agar alal dan aslil Hermansa lah yang lebih dulu bertemu Chris Dayanti dan Raul Lemos. Insya Allah kalau kita ada waktu pasti ketemu. Aku berharap anak-anak bertemu langsung dulu. Aku selama sanang nanti ketemunya kalau udah yang seru-seru. Kalau udah yang bahagia-bahagia. Kalau sekarang biar anak-anak yang ketemu. Imbu Asanti. Yang menarik lagi guys. Asanti mengunggah. Unggahan putra. Salah satu kreatornya. Salah satu orang terdekat dalam kehidupan Asanti. Yakni yang biasa ia panggil Unai. Anaknya mengucapkan hal yang sangat menggugah hati dan itu diunggah oleh Asanti. Semalam jam 12 aku dengar bunyi kaki berlari masuk ke kamar. Aku tahu dia mandi dan bersih-bersih. Setelahnya 10 menit dia masuk ke kamarku. Masih membawa laptop. Dia akan mengecup ke ningku dan berbisik. Sweet drink. Seperti anak kecil yang takut kehilangan mainan. Dia akan memegang tanganku. Sekali-sekali sambil berguman. Memastikan semua pekerjaannya selesai. Sebelum kembali ke kamarnya. Iya dia mamaku. Dia wanita hebat. Tidak kena lelah setiap harinya. Walaupun pulang malam tapi tidak pernah aku dengar dia mengeluh. Semoga dia selalu bahagia. Dengan siapapun dia nantinya berjodoh. Aku harap dia dapat lebih rupawan dari aku. Lebih pintar dan berubah dari dia. Lebih sukses. Karena menurutku dia pantas mendapatkan yang terbaik. I love you mom. Emoji cinta. Cuman cinta. Menangis jerah baper jadinya. Asanti kemudian menuliskan. Ya ampun Unai kamu ibu yang hebat. Bangga banget lihat postingan anakmu. Kira-kira. Ya support untuk. Kreatornya. Atau ini adalah sindiran telah. Dan menohok pada seseorang. Yang itu diduga adalah. Mantan anak Hermansyah. Istri dan remos. Apakah seperti itu? Ya oke lah. Silahkan coba kalian komentar di bawah. Like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.